oke halo my lovely dear apa kabar balik lagi sama kurati disini dan aku mau berbagi pesan general lagi buat kalian ini juga aku ingatkan bisa risonet bisa tidak baca kartu adalah energi energi akan selamanya berubah syumun kamu yang bisa menentukan masa depan kamu oke so let's see what's going on oke kita akan lihat oops 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 it's covent seseorang mungkin Scorpio disini covent kemudian disini aku dapat house oke oke aku dapat the clover oke oke disini aku dapat the tree oh dan disini aku dapat the rider oke look at this beautiful oke mungkin disini seseorang Scorpio aku aku dapat disini Gemini Libra Aquarius yang aku dapat disini Pisces Sagittarius aku juga dapat disini Taurus Virgo Capricorn Eris Leosach Sagittarius ambil mana yang penting tapi aku lihat disini bulan Oktober penting bulan Desember penting dan bulan Januari mungkin seseorang lahir di bulan-bulan itu Oktober Desember dan Januari I don't know atau mungkin akan ada momen di bulan-bulan itu karena aku dapat ke Halloween season like happy Halloween seperti itu dan aku dapat kayak Christmas season dan aku dapat kayak something about New Year ok New Year new home new perspective something about new yang mungkin di 2023 akan ada momen penting ya especially aku dapat disini kayak hmm let me see double 9 oke mungkin kamu sering melihat 9 9 9 oke mungkin disini kayak seseorang usianya 24 28 29 26 25 27 oke mungkin disini seseorang usianya 42 46 47 45 48 49 ya mungkin disini seseorang usianya kayak apa ya ada mungkin kayak 30-an 35 37 32 anything ambil mana yang resonate buat kalian oke oke seseorang mungkin lahir di tahun 98 88 78 99 79 89 ya it's something like that oke oke seseorang mungkin disini juga ada usia 56 atau kamu dealing dengan 56 I don't know just random thing ambil mana yang resonate sesorang mungkin berjenggot berkumis sesorang mungkin ada yang berambut gondrong dan bertato disini sesorang mungkin shio kuda seseorang mungkin disini kayak punya rumah tapi tingkat 2 I don't know random thing ya ini nggak semua tapi random thing mana yang memang resonate sama kalian ya atau mungkin seseorang kayak tinggal di apartment di something about ya apartment ya seperti itu juga bisa atau mungkin seseorang disini kayak merasa kamu lah rumahnya dia again tapi aku lihat disini ada something unexpected karena aku dapat coven coven it's transformasi disini menyimbolkan energi perubahan besar ya dan aku lihat kayak it's like ending bringsnya beginning tapi kita akan lihat disini juga aku dapat the tree ya so mungkin mungkin seseorang sangat suka berkebun mungkin seseorang sangat suka gardening mungkin seseorang vegan disini tapi aku lihat dis komunikasi ya again the rider ya mungkin seseorang akan berkomunikasi dengan kamu sosok yang jauh mungkin dia traveler rider mungkin disini kayak energi long distance relationship tapi aku lihat kayak seseorang is coming mungkin dia seusia sama kamu atau dia jauh di atas kamu karena aku dapat kayak older ya it's like Santa Claus disini mungkin lebih tua daripada kamu mungkin sesuatu berkumis berjenggot tebal disini atau mungkin sesuatu dari kayak something about Middle East juga bisa seperti itu tapi aku lihat disini ada energi dimana kayak mungkin kamu ada anak ya mungkin kamu ada anak mungkin dia ada anak atau kalian sangat suka dengan anak-anak kecil atau kamu punya adik-adik kecil disini mungkin usia kamu dan adik kamu beda jauh mungkin 10 tahun atau mungkin berapa tahun tapi kamu punya adik kecil atau kamu sangat suka dengan anak-anak kecil atau dia juga sama it's something like that oke oke kemudian disini aku dapat rider ya seseorang mungkin sangat suka bertopi atau mungkin seseorang dari Eropa ya tapi aku lihat disini ada covent ya peti mati disini so seseorang masih memperhatikan kamu my lovely dear seseorang masih stuck dengan energimu aku masih stuck dengan energimu ya and then the house Clover oke aku lihat disini house next to Clover so aku lihat disini mungkin ada energi dimana akan ada kejutan spesial karena aku lihat kayak ada yang akan menyapa kamu kembali dan ini energi masa lalu ini energi masa lalu yang mungkin dulu kamu pernah menikah dengan dia yang mungkin dulu di bulan Desember ada momen penting yang mungkin dulu di bulan Oktober ada momen penting atau something disini karena aku kayak ngelihat momen pentingnya itu Oktober Desember Januari disitu ya tapi aku lihat ada energi Clover so mungkin ke depan keberuntungan akan berpihak pada kamu atau disini kabar baik good news rider and Clover mungkin ada kabar bahagia akan hadir buat kamu setelah mungkin kamu healing memproses diri kamu lebih baik dan mungkin disini mungkin kamu memang manifestasikan rumah mungkin kamu akan bisa membeli rumah atau kamu sekarang berada pada hunian yang nyaman atau hati kamu sedang lebih nyaman saat ini atau mungkin ke depannya tapi aku lihat kayak ada something gift ya kejutan spesial wow akan ada kejutan spesial buat kamu especially mungkin seseorang yang jauh akan traveling ke kamu mungkin seseorang yang jauh akan membawakan kado spesial atau akan ada kado spesial dari semesta buat kamu ok but let's see mungkin ada something penting disini buat kalian ok aku dapat di Empress wow a lot of abundance my lovely dear aku lihat disini mungkin kamu memanifestasikan baby kamu akan punya baby disini kamu akan punya anak mungkin kamu dealing dengan seseorang kulitnya gelap ya medium ke gelap atau gelap disini mungkin dia Taurus Libra but the two of pentacles aku lihat disini kayak ada dua sisi ya satu dua satu dua again mungkin kamu sering melihat dua belas dua belas ya dan disini juga aku lihat kayak ok mungkin kamu sedang kayak apa ya sedang mengontrol keuangan kamu mengontrol emosi kamu atau ke depan ya tapi aku lihat disini seseorang sangat suka memakai topi atau mungkin kamu dan dia ada perbedaan ras kultur buddha ya karena aku ngelihat kayak ini energi Amerika ini energi kayak old Europe ya seperti kayak Eropa-Eropa zaman dulu ya but ya I'm sorry kalau aku salah tapi it's just my channeling tapi aku ngerasa kamu dan dia ada perbedaan ras kultur buddha ya seperti itu perbedaan kepercayaan juga mungkin bisa and then the death ya ini nyambung dengan the covenant ya aku lihat ada yang kembali they coming mungkin they kembali untuk berkomunikasi lagi dengan kamu ngobrol lagi dengan kamu tapi aku lihat kayak ini kan peti-matinya tertutup ya tapi dia di dalam ini udah kebuka dan dia muncul kayak wampir so kalau aku lihat disini they coming for you my lovely dear ada energi Scorpio dia akan hadir buat kamu lagi disitu dan Four of Cups ya dia ingin menawarkan kamu sesuatu setelah mungkin akan menawarkan cinta mungkin dia ingin menawarkan hubungan kebahagiaan lagi buat kamu disitu tapi kalau aku lihat disini kayak I want to see you I want to meet you aku ingin bertemu dengan kamu ya mungkin they can traveling ke kamu disini dia menyadari kesalahannya dan The Star ya dia melihat kamu seperti bintang dan aku lihat disini kayak ada manifestasi atau dia memanifestasikan kamu disini dan The Star mungkin setelah kamu healing memproses diri kamu lebih baik ya aku lihat disini kamu kayak bener-bener bangkit you are shining like The Star kamu bersinar layaknya bintang aku lihat ada kebahagiaan luar biasa dan again bottom of the deck aku lihat ada Knight of Sword ini nyambung banget Knight of Sword kalau kalian lihat di Tarot Rider White Smith ya ini mirip dengan The Rider ya dia bawa sword dan dia kayak berkuda persis banget ini seseorang berkuda membawa Knight of Sword disini membawa pedang ya seperti itu dan aku lihat ada traveling ada kupu-kupu mungkin kamu sering melihat kupu-kupu atau mungkin seseorang disini memanifestasikan membeli new car mobil baru juga bisa tapi aku lihat disini kayak ada yang akan traveling ke kamu aku ingin bertemu dengan kamu seseorang ingin bertemu dengan kamu mungkin dia Gemini Liber Aquarius mungkin kamu Gemini Liber Aquarius tapi aku lihat ada yang kembali dari masa lalu ingin bertemu dengan kamu they want to see you, they want to meet you aku ingin bertemu dengan kamu oke let's see aku ambil ini aja oke 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 dia bilang I do miss talking to you mungkin dia ingin berkomunikasi disini my biggest regret is letting you go penyesalan terbesarku adalah membiarkan kamu pergi I wonder if you still love me apakah kamu masih mencintaiku ya dan I don't want anyone else aku aku tidak ingin orang lain aku hanya menginginkan kamu dan we are soulmate ya kamu lah soulmate ku disitu mungkin seseorang kayak berharap hubungan ini atau mungkin seseorang ingin memperbaiki disini sama kamu they coming back for you ya seperti itu oke dan keep an open mind ya mungkin kamu dan tidak ada perbedaan ras kultur budaya dan dia ingin mungkin meminta maaf ya forgiving and learning atau setelah kamu memaafkan dirimu memaafkan luka itu kamu bangkit lagi berdamai dan mungkin kamu fokus di finansial dan karir kamu ya tapi kalau aku lihat kayak seseorang ingin aku ingin bertemu dengan kamu they coming for traveling ya playfulness dan trust dia ingin kamu percaya lagi atau mungkin selesai akan memberikan kejutan spesial buat kamu dimana ada yang kembali someone is coming for your reconciliation especially kita akan di 2022 ini di akhir kita akan menghadapi dua Mercury retrograde di bulan September ini sampai Oktober kemudian di bulan Desember oke so aku lihat ada yang ingin bertemu dengan kamu aku ingin bertemu kamu aku ingin bertemu kamu aku ingin bertemu kamu lagi aku rindu ngomong sama kamu ya disitu dan aku akan berada disana untuk kamu ya dia disini kayak ingin bertemu I don't know seseorang ingin bertemu sama kamu oke dan disini oke I want I want I want to meet up with you aku ingin bertemu sama kamu karena aku tertarik banget ke energi kamu aku ingin bertemu oke mungkin itu pesannya I hope you enjoy it thank you so much and bye bye see you on the next reading thank you and have a nice day bye thank you